Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya, Taufik Cakyo, Pusatibat KMPK Pada sesi kedua ini, kita akan lanjutkan, menjelaskan atau unboxing menu-menu di aplikasi persediaan pada modul di aplikasi sana Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai beberapa menu, sekarang kita akan lanjutkan menu-menu yang hal ini kita akan lakukan untuk transaksi Yaitu menu-menu yang penting atau digunakan untuk meng-input transaksi-transaksi terkait dengan transaksi persediaan So, check it out Baik, ini adalah tampilan aplikasi Sakti Kita masuk dengan operator modul persediaan Ini tampilannya, seperti yang di video sebelumnya kita sudah melihat tampilannya Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai menu administrasi yang terjadi admin Kemudian submenu aset tetap dan umum Pada kali ini kita akan membahas mengenai menu di persediaan Yaitu menu kedua, di mana ada referensi, transaksi masuk, transaksi luar, koreksi, openan fisik, pelaporan, serta migrasi data Ini adalah menu-menu yang akan digunakan untuk meng-input transaksi-transaksi persediaan Di menu referensi kita bisa melihat ada metode pencatatan persediaan Kemudian ada metode persediaan Kemudian ada metode mengelola barang persediaan Di metode penilaian persediaan itu adalah harga perluan terakhir Metode penilaiannya Jadi barang-barangnya nanti di akhir atau di neracanya akan dilahirkan dengan menggunakan metode perolehan terakhir Kemudian yang ketiga adalah mengelola barang persediaan Kita bisa lihat disitu ada barang-barangnya, ada kode barangnya, deskripsinya seperti apa Kemudian mengelola kategori sub-sub kelompok Baik, kita masuk ke transaksi masuk Yaitu menu yang digunakan untuk meng-input transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertambahnya persediaan Ada saldo awal, pembelian, transfer masuk manual, hibah masuk, rampasan, proyek lainnya Reklasifikasi dari aset, reklasifikasi masuk, transfer masuk online Ini baru, berbeda dengan aplikasi sebelumnya Internal transfer masuk dan internal transfer masuk non-aktif pembantu Di saldo awal, hampir mirip dengan aplikasi sebelumnya Kita bisa rekam, ubah, hapus, lihat Di saldo awal, pembelian, kita juga bisa cetak Kemudian ada transfer masuk manual Ini adalah transfer masuk dari saat ke lain, secara manual dengan ADK Kemudian ada hibah masuk juga, kita bisa rekam Rampasan Perolehan lainnya, kita bisa rekam nanti disitu Reklasifikasi dari aset, ini untuk merubah atau mereklasifikasi aset Reklasifikasi masuk Kemudian ada transfer masuk online Nah ini kalau misalnya kita terkonek dengan internet Dan bisa saling langsung melakukan transaksi transfer masuk antar satker Kemudian yang kedua adalah transaksi keluar Ada submenu pemakaian Transfer keluar manual, hibah keluar, penghapusan keluar lainnya Internal transfer keluar, usang, rusak, penghapusan, reklasifikasi ke aset Reklasifikasi keluar dan transfer keluar online Hampir mirip dengan aplikasi persediaan sebelumnya Ini tidak ada yang berubah kecuali beberapa saja Yaitu di transfer keluar online Kita bisa lihat menu-menunya disitu Untuk merekam transaksi sesuai dengan transaksi yang terjadi Ada internal transfer keluar, penghapusan keluar, usang atau rusak Untuk mencatat atau menginput barang-barang yang usang dan rusak Kemudian ada penghapusan usang rusak Reklasifikasi ke aset yaitu persediaan yang dimasukkan ke aset Kemudian reklasifikasi keluar adalah berganti nama Hanya sama-sama persediaan tapi berganti nama saja Kemudian kita masuk ke koreksi Ini sama mirip dengan aplikasi sebelumnya Itu ada koreksi jumlah, koreksi nilai dan batal transfer keluar online Itu yang berbeda Kemudian ada opnam fisik Kita bisa lihat sebelum kita melakukan opnam fisik Kita bisa cetak bahan opnam fisik Untuk membandingkan antara catatan dengan fisik kita Dan ini adalah rekam hasil opnam fisik Adalah setelah selesai menginput atau melakukan opnam fisik Kita akan input disitu Baik, ini di menu opnam fisik Kemudian di pelaporan Kita bisa lihat ada macam-macam pelaporan Atau laporan yang akan kita bisa cetak Hampir mirip dengan aplikasi sebelumnya Disitu ada laporan buku persediaan Ada laporan persediaan Ada laporan rincian persediaan Mirip juga, sama Laporan transaksi persediaan Ada laporan mutasi persediaan Kemudian laporan posisi persediaan dineraja Laporan monitoring re-klasifikasi aset persediaan Laporan monitoring re-klasifikasi masuk, re-klasifikasi keluar Cetak laporan monitoring re-klasifikasi masuk, keluar Kemudian ada juga disitu Laporan monitoring internal transfer masuk dan keluar Ini nanti pada kesempatan kali ini saya belum cetak Kemudian ada migrasi data Isinya adalah terima adeka referensi persediaan Kalau misalnya kita ingin Untuk pertama kali kita input Barang-barang persediaan kita Yang dari aplikasi persediaan Kemudian kita mau migrasi ke sakti Ini akan masuk ke sini Kemudian ada migrasi data Kita lihat lognya, catatannya Apa saja yang sudah masuk Dan saya kira cukup sekian Pengenalan menu transaksi Di kesempatan lain Insya Allah akan kita sambung di KLC lain Terkait dengan bagaimana cara Menginput di aplikasi persediaan fokus transaksi Well, gimana Kita sudah bahas dari sesi satu Sekarang sesi dua Menu-menu yang ada di dalam aplikasi Sakti Modul persediaan Sudah ingin coba ya Sama Walaupun kita belum masuk ke transaksi Tetapi paling tidak Ini video ini Ini akan memberikan gambaran Buat teman-teman semua Kira-kira Modennya seperti apa sih Aplikasinya Kemudian Menu-menunya seperti apa Saya kira Teman-teman Pasti Ingin melanjutkan lagi Bagaimana cara Menginput transaksi Nantikan terus video KLC dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Terima kasih